Intro Yerusalem milik siapa menurut Al-Quran? Bagi yang tertarik terhadap isi yang disampaikan video ini, silakan di subscribe dan tekan loncengnya, supaya konten-konten baru yang kami sajikan secara otomatis Anda akan mendapatkan notifikasi. Konten-konten yang kami sajikan bukan fitnah, tetapi hasil analisa dengan dalil yang jelas dan diambil dari kitabnya sendiri, bukan opini orang. Silakan video ini di-share ke banyak orang, barangkali melalui video ini akan ada jiwa yang terselamatkan. Saya sering mendengar keterangan ustad atau umat Islam tentang Yerusalem dan Yahudi. Mereka berpendapat jika orang Yahudi adalah bangsa penjajah yang merampas tanah Palestina. Mereka kebanyakan hanya melihat sejarah masuknya bangsa Yahudi sekitar tahun 1948 dan mendirikan negara Israel. Kesannya, bangsa Yahudi hanya seperti pendatang baru di daerah itu lalu mengusir penduduk asli daerah itu. Mengapa umat Islam cenderung melupakan sejarah umat Israel yang telah tinggal di Yerusalem dari sejak abad 14 sebelum masehi hingga abad 1 masehi? Orang Yahudi adalah salah satu suku keturunan para nabi yang disemayamkan di tanah tersebut. Tentu memiliki ikatan historis, baik dari darah keturunan, agama dan budaya. Oleh karena itu, orang Israel memiliki kepentingan atas tanah tersebut dan sekaligus merawat situs-situs peninggalan para nabi yang merupakan leluhur mereka. Mengapa orang Indonesia yang tidak punya kepentingan sejarah dengan tanah tersebut harus kepanasan ketika orang Israel ingin kembali tinggal di tanah leluhur mereka? Mengapa banyak umat Islam mengait-kaitkan kasus Israel-Palestina dengan persoalan agama? Kalau umat Islam menganggap hubungan Israel-Palestina adalah persoalan agama, maka harus memiliki dalil kitab suci, bukan berdasarkan propaganda politik. Jangan teriak-teriak atas agama Islam sedangkan kitab sucinya tidak memerintahkan seperti itu, itu namanya menghianati perintah Tuhannya sendiri. Saya mengutip beberapa ayat dari Al-Quran yang mengakui bahwa Yerusalem dan sekitarnya adalah tanah atau tempat yang telah dianugrahkan kepada bangsa Israel. Quran Surah Al-Baqarah ayat 20-21 Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu, dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka, dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Quran Surah Al-A'raf ayat 161 Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, Diamlah di negeri ini dan makanlah dari hasil buminya di mana saja kamu kehendaki, dan katakanlah, Bebaskanlah kami dari dosa kami dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, Kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah An-Nisa ayat 154 Dan kami angkat gunung sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka, dan kami perintahkan kepada mereka, Masukilah pintu gerbang Baitul Magdis itu sambil bersujud, dan kami perintahkan pula kepada mereka, Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari sabat, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh. Quran Surah Al-Isra ayat 103-104 Kemudian Firaun hendak mengusir Musa dan pengikutnya dari bumi Mesir, Maka kami tenggelamkan Firaun beserta orang yang bersama dia seluruhnya. Dan setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel, Tinggallah di negeri ini, Tetapi apabila masa berbangkit datang, Niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Quran Surah Al-A'raf ayat 137 Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu, Bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi, Dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu Sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka, Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Firaun dan kaumnya Dan apa yang telah mereka bangun. Quran Surah Al-Baqarah ayat 58 Dan ingatlah ketika kami berfirman, Masuklah ke negeri ini, Maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, Dan katakanlah, Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Yunus ayat 93 Dan sungguh, Kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus Dan kami beri mereka rezeki yang baik, Maka mereka tidak berselisih, Kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat, Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat Tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Di Al-Quran juga ada tersirat bahwa ada masanya umat Israel akan dijajah oleh bangsa lain dan meraja lela di tanah mereka, Lalu ada masanya umat Israel akan mengalahkan mereka. Quran Surah Al-Isra ayat 5-6 Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, Kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, Lalu mereka meraja lela di kampung-kampung, Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, Dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Dari Quran Surah Al-Isra ayat 5-6 ini kita dapat mengetahui bahwa bangsa lain yang menguasai Yerusalem adalah kaum penjajah, Yang datang hanya sebagai hukuman kepada Bani Israel jika mereka tidak taat kepada Tuhan. Sejak tahun 1948 hingga saat ini Bani Israel sedang menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam Al-Quran, Yang mana Allah SWT memberikan kepada bangsa Israel giliran untuk mengalahkan bangsa lain yang menguasai kampung mereka. Mengapa umat Islam masih kepanasan? Kalau umat Islam tidak setuju dengan perintah Tuhan kalian, Silahkan melakukan demo berjilid-jilid kepada Allah SWT, Sebab dia yang mengaturnya demikian. Mengapa para ulama, ustad dan guru-guru agama Islam tidak jujur tentang perintah Allah SWT di Al-Quran Tentang hak bangsa Israel atas Yerusalem? Bukankah para guru, ustad dan ulama sudah hatam Al-Quran dan tentu sudah membacanya? Apakah mereka sedang dikuasai oleh jin kafir sehingga tidak beriman kepada Al-Quran? Sebenarnya, sejak umat Islam berubah Qiblat dari Yerusalem ke Kabah, Berarti umat Islam sudah murtad dari Tuhan yang menurunkan kitab Taurat dan Injil. Oleh karena itu, agama Islam sudah tidak memiliki kepentingan keagamaan lagi di Yerusalem. Umat Islam sudah berkiblat ke Kabah dan beriman kepada ilah sesembahan agama Pagan Bani Kuraisi. Kita sering mendengar dalam agama Islam sosok yang bernama Ibrahim, nama Abraham untuk bangsa Arab. Di dalam ajaran Islam ada klaim bahwa Ibrahim, Hajar dan anaknya yang bernama Ismail disebut berangkat ke Mekah, Tepatnya di lembah kering dan berbatu, daerah di mana Kabah berdiri sekarang ini. Menurutnya, Ibrahim bersama Ismail meninggikan fondasi Baitullah, yaitu Kabah, yang diklaim sebagai rumah tua, Rumah pertama yang didirikan bagi umat manusia untuk menyembah Allah, Quran Surah Ali Imran ayat 96. Beberapa ayat di Al-Quran mengatakan bahwa Ibrahim pernah ke Kabah. Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah atau Kabah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, Dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat salat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud, Quran Surah Al-Baqarah ayat 125. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, Seraya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, Sungguh, engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui, Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia, Ialah Baitullah yang dibakah atau mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam, Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, Di antaranya makam Ibrahim, barang siapa memasukinya Baitullah amanlah dia, Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji kebaitullah, Yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana, Barang siapa mengingkari kewajiban haji, Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam, Quran Surah Ali Imran ayat 96-97 Makam Ibrahim artinya batu tempat Ibrahim berpijak saat membangun kabah. Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, mekah negeri yang aman, Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala, Quran Surah Ibrahim ayat 35 Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah Yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, Baitulah yang dihormati, Ya Tuhan yang demikian itu agar mereka melaksanakan salat, Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, Mudah-mudahan mereka bersyukur, Quran Surah Ibrahim ayat 37 Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitulah dengan mengatakan, Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, Dan orang yang beribadah dan orang yang ruku dan sujud, Quran Surah Al-Haj ayat 26 Menurut umat Islam, latar belakang kedatangan Ibrahim ke Kabah adalah ketika Hajar dan Ismail diusir oleh sarah istri Ibrahim yang pertama, Lalu Nabi Ibrahim AS memutuskan untuk membawa Siti Hajar menuju Baitul Haram, Kabah. Salah satu pendapat dari seorang penulis Islam tentang Siti Hajar dan Ismail mengatakan demikian, Siti Hajar dibuang ke lembah Gersang Atas kecemburuan istri pertamanya yang begitu menggebu-gebu, Nabi Ibrahim AS memutuskan untuk membawa Siti Hajar ke tempat yang jauh menuju Baitul Haram, Siti Hajar bersama Ismail buah hatinya dibawa menuju ke suatu lembah yang tiada rumput maupun tumbuhan sekalipun di sana, Tak ada juga air atau tanda-tanda kehidupan di sana. Setelah berada di atas lembah, Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya, Sebuah riwayat juga menceritakan bahwa Ibrahim tak menoleh sekalipun kepada Siti Hajar Meski wanita tersebut menangis dan terus memanggil namanya. Semakin jauh Ibrahim meninggalkannya, Siti Hajar lalu mengejar suaminya dan mengatakan, Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk melakukan ini? Benar, jawab Ibrahim kalau Allah yang memerintahkan demikian ini, miscaya dia tidak akan menyianyiakan kami, Ungkap Siti Hajar Munculnya air zam-zam Saat Ibrahim tak lagi kelihatan, Siti Hajar memandang semua wilayah di lembah, kosong, gersang dan sangat panas. Wanita berhati mulia ini pun berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak tujuh kali untuk mencari perbekalan dan berharap bertemu sufi yang akan membantunya. Sayang, ia tidak menemukan apapun. Di tengah kebingungan juga kegelisahan yang menyelimuti hati juga pikirannya. Allah memberikan mukjizatnya. Dari bawah kaki Ismail kecil yang sedang menangis kehausan, muncul sumber mata air yang kini dikenal sebagai mata air zam-zam. Air itulah yang membantunya bertahan. Tak hanya muncul air, beberapa waktu kemudian juga lewat beberapa sufi yang akhirnya membantunya mengatasi segala kesulitan di lembah, gersang. Tafsir Ibnu Kasir untuk Quran Surah Al-Baqarah ayat 158 Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa sai antara Safa dan Marwah termasuk salah satu syiar Allah, yakni salah satu syiar yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dalam manasik haji. Telah dijelaskan pula dalam hadis Ibnu Abbas bahwa asal mula hal tersebut diambil dari tawaf Siti Hajar. Ia pulang pergi antara Safa dan Marwah dalam rangka mencari air untuk putranya ketika persediaan air dan bekal mereka habis setelah mereka ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam di tempat tersebut. Sedangkan di tempat itu tidak ada seorang manusia pun selain mereka berdua. Ketika Siti Hajar merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup putranya di tempat itu karena perbekalannya telah habis, maka Siti Hajar meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ia mondar mandir antara Safa dan Marwah seraya merendahkan diri, penuh dengan rasa takut kepada Allah dan sangat mengharapkan pertolongannya hingga Allah membebaskannya dari kesusahannya itu dan mengusir rasa keterasingannya, melenyapkan kesengsaraannya, serta menganugerahkan kepadanya zam-zam yang airnya merupakan makanan yang mengenyangkan dan obat penawar bagi segala penyakit. Demikianlah kira-kira keterangan dari Al-Quran, tafsir dan artikel dari pihak umat Islam yang mengklaim bahwa Ibrahim pernah ke Mekah. Mari merenung sejenak Benarkah Ibrahim, Hajar dan Ismail pernah ke Baitulah Kabah? Siti Hajar bersama Ismail dibawa menuju ke suatu lembah yang tiada rumput maupun tumbuhan sama sekalipun di sana, juga tak ada air atau tanda-tanda kehidupan di sana. Al-Quran juga berkata, Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitulah yang dihormati, Ya Tuhan yang demikian itu agar mereka melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surah Ibrahim ayat 37 Pertanyaan Makan apa Hajar dan Ismail setelah sampai di Kabah, bagaimana kehidupan mereka selanjutnya di sana? Coba umat Islam jelaskan secara logika atau renungkan bagaimana Hajar dan Ismail mencari nafkah di sekitar Kabah. Apakah mereka bertani, beternak, ngelayan, menambang pasir dan batu, atau yang lain? Seseorang atau keluarga pindah dan menetap di satu daerah adalah jika tempat itu menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Kalau di daerah itu hanya suatu lembah yang tiada rumput maupun tumbuhan, bagaimana logikanya orang tinggal menetap di tempat itu? Apakah kisah Siti Hajar dan Ismail ke Baitul Haram itu sebuah fakta sejarah atau dongeng? Jarak Perjalanan Perkiraan Perjalanan Hajar dan Ismail Ismail yang berumur 14-16 tahun berangkat bersama ibunya Siti Hajar dengan berjalan kaki dari Palestina hingga ke Mekah, Kabah, yang berjarak sekitar 1.400 km. Persediaan makanan dan minuman tentu sangat terbatas, apalagi daerah perjalanan kebanyakan daerah gurun dan berbatu. Berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk menempuh jalan sejauh sekitar 1.400 km? Mari kita bandingkan terhadap waktu yang dibutuhkan Muhammad di perjalanan ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Perkiraan Perjalanan Muhammad ke Madinah Hijrah Nabi Muhammad dari Wikipedia Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah yang berjarak sekitar 320 km terjadi tanggal 21 Juni 622-6 Juli tahun 622 Masehi, butuh waktu 15 hari. Jika kecepatan berjalan dan istirahat setiap harinya dianggap sama, sehingga perjalanan Hajar dan Ismail dari Palestina ke Mekah diperkirakan akan butuh waktu. Jarak pertama berbanding jarak kedua adalah sama dengan waktu yang pertama berbanding waktu kedua. Hasilnya, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 1.400 km adalah 66 hari atau 2 bulan. Artinya, Siti Hajar dan Ismail harus membawa bekal untuk 2 bulan di perjalanan. Apakah mungkin Hajar dan Ismail membawa bekal untuk 2 bulan perjalanan? Bukti Sejarah Berdasarkan Arkeologi 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 atau ilmu kepurbakalaan adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia masa lalu melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan. Menurut Muslim, Ismail tinggal menetap di Mekah dan keturunannya bergantian untuk memelihara Ka'bah. Tetapi sedikitpun tidak ada bukti sejarah, arkeologi, berupa artefak kuno, sisa fondasi bangunan, peralatan dapur, kuburan manusia, dan lain-lain yang pernah ditemukan atau terpublikasi selama ini. Apakah kisah Siti Hajar dan Ismail ke Baitul Haram itu sebuah fakta sejarah atau dongeng? Beriman juga harus disertai dengan logika. Sebuah kisah atau peristiwa tidak cukup ditanggapi dengan kata, ya, dan amin saja, juga harus disertai dengan logika, tidak cukup hanya dengan iman tanpa disertai dengan kecerdasan. Lain hal tentang keberadaan Allah, dan bagaimana dia menciptakan segala sesuatu, memang manusia tidak memiliki kemampuan untuk menganalisa itu. Sebab manusia hanya mampu meneliti apa yang dapat diindera olehnya. Terima kasih telah menonton!